Latar belakang dalam penelitian ini adalah kurangnya aktivitas dan motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran Dimana di dalam suatu kelas hanya ada beberapa siswa saja yang aktif sedangkan sebagian besar yang lainnya hanya diam tanpa mau berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran Oleh karena itu diperlukan suatu inovasi dalam kegiatan pembelajaran yaitu salah satu caranya dengan pemberian modal pembelajaran yang sesuai dengan keadaan kelas Berdasarkan observasi yang dilakukan maka didapatkan bahwa modal yang cocok diterapkan di kelas eksperimen adalah modal pembelajaran tempokan Yang memacu siswa untuk berpikir aktif dan mampu untuk mengeluarkan pendapatnya mengenai permasalahan yang terjadi Namun terdapat kelemahan dari modal pembelajaran ini yaitu lebih banyaknya waktu yang digunakan dalam satu siklus kartu Sehingga diperlukan adanya modal pembelajaran lainnya yang dapat menggantikan kelemahan dari modal pembelajaran tersebut Oleh sekalah modal pembelajaran kooperatif time token dengan modal pembelajaran kooperatif lainnya yaitu TPS atau ThinkPair dan Share Yang lebih memacu siswa untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan diskusi Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sintak pembelajaran dari time token dan TPS Diawali dengan pembagian kupon, di mana dalam kupon ini ada tiga jenis yaitu kupon untuk menjawab, bertanya, dan juga menanggapi Jadi di dalam pembelajaran siswa diharapkan untuk dapat menggunakan seluruh kartu tersebut Kemudian guru akan memberikan persoalan atau permasalahan yaitu terdapat dalam sintak pembelajaran TPS Think Kemudian di dalam pembelajaran tersebut menggunakan kartu untuk bertanya, menanggapi, dan juga untuk memberi jawaban Kemudian setelah itu siswa dipasangkan atau dipairkan bersama dengan teman yang lainnya untuk mengatasi masalah atau persoalan yang terjadi Setelah itu siswa akan memberikan presentasi atau men-sharekan apa yang telah dia diskusikan di dalam kelompoknya Berdasarkan analisis data hasil belajar siswa, didapatkan bahwa rata-rata hasil belajar TIK siswa kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan siswa kelompok kontrol Kemudian untuk uji hipotesis, digunakan uji T yang didapatkan bahwa T tabel lebih kecil dari T hitung Sehingga hipotesis 0 ditolak yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan model pembelajaran time token dan TPS terhadap hasil belajar siswa Dari motivasi belajar yang dilakukan selama 2 kali, di awal dan di akhir penelitian didapatkan bahwa terjadi peningkatan dalam motivasi belajar Demikian juga dengan respon siswa yang dapat dikategorikan sebagai respon yang positif Demikian pengaparan saya mengenai hasil penelitian saya Akhir kata saya ucapkan terima kasih Terima kasih Terima kasih